Upacara wisuda, santri dan santri wakti akhir Tarbiatul Mu'alimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Fajru Salam Akan segera dimulai Rasa syukur saya kepada Allah Tak ada hentinya bisa masuk di pondok ini Bisa dihabarkan kepada saudara kita kaum muslimin Tetangga kita, kerabat kita Masuk kemari, sangat tepat sekali InsyaAllah Kepada para guru, kepada para asadid Pak Kiai seluruhnya Kami atas nama Wali Santri yang mewakili Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Doakan anak-anak kami setelah pulang ke rumah Bisa melanjutkan dan membawa ahlak yang mulia Membawa nama harum para gurunya Terutama Mujirul Am, Bapak Kiai Haji, Muktia Ali Abdul Gani Semoga anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha Berilmu yang menfaat buat bangsa, buat negara, buat kampung Bakti kepada orang tuanya, takwa kepada Allah dan Rasulnya Sehingga selamat dunia dan akhirat Amin Keputusan wisuda Nomor 01 Garis Miring OB Strip D Garis Miring KW Garis Miring 12 Garis Miring 2022 Kami Al-Uni TMI Pondok Pesantren Pajus Salam Kami Al-Uni TMI Pondok Pesantren Pajus Salam Berjanji Berjanji Akan mengamalkan ilmu yang telah kami terima Akan Akan An-Nansah An-Nashkura ila mudarrisina al-Makhbubin An-Nahum al-Astiadadi Di ta'limina wa tarbiyatina Antum abdul mu'allimina lana Kala narifu nakhlu Qawlan aw fi'alan Nuhdihi lakum Illa An-Nakula al-Fasyukrin Wa du'aa khayrin lakum da'iman Inusul Sikkim No Knowledge So we present our grandjee Dari awal, Bapak Ibu merawat dari mulai dilahirkan, ananda-ananda yang saat ini wisuda. Bagaimana Ibu Nda melahirkan dengan pertaruhan di hidup dan mati. Kemudian disusui, kemudian didirik dari TPA, dari TKA barangkali TPA, Madrasah, SD, diajarkan ngaji, diserahkan kepada guru. Ada yang lanjut ke Sanawiyah, SMP, itu baru dimasukkan ke Pondok. Demi Allah, ini semua karena kasih sayang Allah, rahmat yang Allah berikan kepada Bapak Ibu sekarang. Karena banyak di luar sana, orang tua yang menginginkan anaknya masuk Pondok Pesantren. Dididik dengan pendidikan agama, namun ternyata tidak mampu. Bukan karena ketidakadaan bekal. Bukan karena tidak ada harta benda. Tapi semua itu, rahmat Allah yang menentukan.